20 tahun reformasi harus menjadi momentum evaluasi salah satunya kualitas demokrasi Indonesia. Sementara itu B.J. Habibie menilai reformasi di Indonesia berjalan sesuai rencana, namun masih jauh dari sasaran. Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1968, tepatnya setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1968, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan diri dari jabatan saya sebagai presiden dari tribun Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Pemis 21 Mei 1998. Saat itu, krisis finansial menyebabkan ekonomi Indonesia lesu, dan mayoritas masyarakat kecewa terhadap pemerintahan Soeharto, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Nama Soeharto kian tenggelam setelah tragedi terisakti terjadi pada 12 Mei 1998, yang juga memicu kerusuhan 13 Mei 1998. Tidak hanya soal ekonomi, masyarakat juga menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis setelah Soeharto berkuasa 32 tahun. Kini 20 tahun berlalu, agenda reformasi tentu harus dievaluasi. Salah satunya, kualitas demokrasi. Sejumlah agenda reformasi dinilai belum dituntaskan pemerintahan pasca reformasi. Peneliti Senior Lipi Syamsuddin Haris menjelaskan, di tengah membaiknya demokrasi Indonesia di mata dunia internasional, ia menilai demokrasi Indonesia saat ini cenderung berjalan di tempat. Jika melihat survei, 69,9 persen masyarakat puas terhadap sistem demokrasi saat ini, sedangkan 19,5 persen tidak puas. Dua alasan utama kepuasan adalah kebebasan berpendapat dan hak pilih. Informasi institusi kita itu sulit dibantai ini, tambah sulang. Tambah sulang, inkonsisten, dan ambigu. Banyak contohnya, tapi yang saya suka menjadikannya sebagai contoh adalah DPD. Suatu lembaga yang dipilih dalam pemilu, memiliki legitimasi tinggi, tapi tidak jelas jenis kelaminnya. Sementara itu, Presiden Eri Ketiga B.J. Habibie mengingatkan 20 tahun reformasi harus menjadi momentum bagi SDM Indonesia yang lebih kompetitif untuk memajukan Indonesia di era terbuka. Habibie menilai, reformasi di Indonesia berjalan sesuai rencana, tetapi sasarannya masih jauh.